Bantuan darimu tetap kami harapkan, untuk membasmi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tempat parkir ada di sebelah sana, parkir motor, parkir mobil ada sebelah sana. Nanti kita langsung masuk deh kayaknya. Kenapa? Karena takut hujan guys. Nah, jadi kita bayar parkir seharga Rp 5.000 ya. Kita masuk ke Gunung Kapur. Tirta Sayaga. Nah, di sini ada pos jaga. Kita tahu ujian. Sudah ujian Pak ya. Pak, ujian Pak. Gunung Kapurnya, berarti itu Pak ya, langsung kelihatan ya? Iya, langsung kelihatan. Makasih Pak ya. Oke ya, teman-teman. Gunung Kapur Tirta Sayaganya ada di sebelah sana. Kelihatan. Cuman ini hari Senin tidak terlalu ramai ya, dari pengunjung. Tadi saya lihat di parkiran sekitar ada satu sampai sepuluh motoran ya. Tidak terlalu ramai. Nah, jadi kita hanya explore Gunung Kapurnya saja ya. Tapi kita akan explore di dulu tempat. Dulunya kan ini tempat shooting filmnya jadul lah. Film jadul. Kayak Warkop, TKI, Susana, sama Mandala. Yang dibintangi oleh Derry Prima. Yuk kita langsung ke tempat tujuan. Nah, teman-teman. Jadi tempat tujuannya itu ada di. Nah, Gunung Kapurnya ada di sebelah sana. Nah, teman-teman ini hari Senin tanggal 11 November 2024. Ya, saya sekarang berada di Gunung Kapur Tirta Sayaga. Ya, yang mana Gunung Kapur yang ada di depan. Saya ini dulu dipakai sebagai lokasi syuting, film, horror, film komedi, dan bahkan film laga. Nah, seperti Mandala, Warkop, TKI, dan Susana ya. Nanti kita akan keliling seperti apa suasana lokasi syuting film jaman dulu di lokasi Gunung Kapur Tirta Sayaga. Dan ini baru pertama kalinya saya ke sini ya, teman-teman. Wow, ternyata nggak jauh berbeda ya dari foto dan di sosial media. Warnanya itu warna putih ya, teman-teman. Nanti kita akan naik ke atas. Itu pun boleh apa nggak saya kurang tahu ya. Nanti kita akan naik ke atas. Oh, penasaran di atasnya itu ada apa sih? Oke, betul dia ada. Pak, kalau ke atasnya itu bisa naik nggak sih, Pak? Nah, sana, mas. Oh, ada tangganya. Oh, ada tangganya. Oh, ada sediain berarti ya? Oh, makasih, mas ya. Oke, teman-teman. Jadi, saya sudah tanya ke salah satu penjaga pegawai di Gunung Kapur Tirta Sayaga. Dan ternyata boleh masuk, boleh ke atas. Nanti kita akan coba naik ke atas seperti apa. Kondisinya ya di tahun 2024 ya. Oh, ternyata selain Gunung Kapur, ternyata ada ini juga ya. Permain anak-anak, tapi ini rada rada menyengat ya asetnya. Belerangnya rada menyengat. Sakit. Hidung juga karena hidung. Cuacanya ada, guys. Nanti kita akan ke atas. Sampai jumpa ya. Saya belum ke sebelah tononya ini. Tapi saya penasaran mau ke atas dulu ini. Dulu dipakai film horror juga ya, guys. Oh, ternyata ada tangga, guys. Ada tangga menuju ke atas ya. Seperti ini ya, guys. Oh, jadi ada dua ya. Nah, jadi tangganya itu ada dua ya. Ada yang lurus ke sana. Ada yang nyamping ke sini. Mandu nih, guys. Kira-kira. Kita akan nampil ke sini kayaknya ini. Sama aja, cuman beda. Beda arah. Oke, teman-teman. Jadi, seperti inilah ya. Penampakan gunung kapur tiritas sayaga. Dari atas. Ternyata ada kolam ya di sini ya. Ada kolam. Atau pun gak ada ikannya kayaknya. Kayaknya gak mungkin juga kalau dipasang ikan di sini ya. Mati entah. Di sini juga ada Assalamualaikum. Mungkin gak sih naik dari sini. Di sini ya. Ini kayaknya gak? Nah, ini pemandangan dari atas ya, guys. Kayaknya kita gak bisa laut sini, guys. Kita ditutup tuh. Laut sini. Mungkin gak sih? Saya gak tau ini ketinggiannya. Bisa mencapai berapa MDPL. Tapi ini lumayan tinggi. Agak nyengat juga ya. Agak nyengat ini. Cuacanya. Untung cuacanya adem ya. Jadi gak terlalu panas, guys. Coba kita ke sebelah sini ya. Kita gak bisa laut sini, guys. Karena ada apa? Semacam apa? Sumpur apa itu? Saya gak tau. Oh. Oh. Kita ke sebelah sini. Waduh. Kayaknya disini gak ada jalan lagi nih. Hujan, guys. Alhasil Agak terburu-buru juga bikin videonya ya. Tapi gak apa-apalah. Ya, binting Sudah terpenuhi ya. Kesininya. Dulunya tempat ini tempat ini atau gunung kapur ini dipakai buat shooting film laga dari film atau mandala ya, teman-teman. Oh. Berarti disini ada nih. Jalan nih sama-sama juga. Cuman ketemunya di titik yang sama, guys. Ada pengunjung di sebelah sana. Cuman gak terlalu banyak pengunjung hari ini. Wah, ini air belerangnya kali ya. Oh, ini tempat kemandianya, guys. Oh, ini tempat kemandianya? Iya. Oh. Ini dalamnya berapa meter? 20 meter sih, ya. Hah? Yang sebelah sana sepusat. Oh, seini sebahasanya. Kalau bahasanya sebujal gitu ya. Ini yang paling Oh, selutut. Oke. Ini air ngalir langsung dari atas berarti ya? Iya. Dari mata airnya langsung dialirin dari kecelang. Berarti ini bikin kolam baru apa? Ini baru 4 bulanan. Oh, kelihatan dari semainya ya? Ini airnya gak berarti-berarti ngalirin dari atas berarti ya? Ngalirin dari atas berarti ya? Ini pemandian Buat Nah, karena kan air air belerang ya? Iya, belerang. Air belerang ini kan banyak kasiatnya ya? Kasiatnya kan banyak. Apa? Salah satunya mengobati kulit Gatal-gatal ya, contohnya ya. Banyak kasiatnya abad itu buat teman-teman yang mau sembuh dari korang atau gatal-gatal penyakit kulit lah. Bisa datang ke mana ini namanya? Gunung Kapur Firka Sayaga. Nah, di kampung apa ini namanya? Kampung Piseng. Kampung Piseng. Kecamatannya masih Parung? Oh, berarti masih Parung ini? Oke. Desa? Bojong Indah. Desa Bojong Indah. Oke guys, kita lanjut muter ya. Tadi kita habis muter di sebelah sana cuman tadi keburu hujan nah di atas sana itu adalah tempat kemandian terbuka atau kolam renang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mandi di atas kolam sana ataupun di sebelah sana itu ada di seberang sana ini gunung Kapur ada ya. jadi cukup bayar Rp10.000 bisa berenang sepuasnya berendam. Nah, kita lanjut dari sini. Nah, ini sekitar jam 5.000 tadi saya mulai record jam 2.000 jam 1.000 bentuknya geli banget ya. Ya, bentuknya kayak gigi gitu. Coba kita lihat ke atas sebentar ya. Oh, teman-teman. Bentuknya kayak ramai sekali guys. Nah, dulu ya teman-teman menurut informasi yang saya dapat di dulu kan ini dipakai buat lokasi shooting film Barry Prima Mandala dari sungai ular Warcob DKI dan apa namanya itu Susana itu filmnya disini guys yang horror-horror nah, di sebelah sini nih adegan dimana Barry Prima itu adegan loncat dari atas itu di bawah sini guys nah, dan menurut informasi juga emang pas shooting itu pas loncat dari atas katanya pakai mata pakai apa itu pakai kasur ya, kalau bahasanya matras lah tebal banget ya iyalah gak mungkin juga kan kalau misalkan loncat dari atas itu adegan shooting filmnya gak pakai matras kan gak mungkin bisa-bisa kan patah kaki ya oke ya oke teman-teman jadi berhubung ini kuatannya hujan yang gak terlalu ngedukung kuatannya tapi adegan mungkin cukup sampai disini ya teman-teman berjumpaan saya di Gunung Kapur Tirta Sayaga dimana ya teman-teman terima kasih gak udah nonton dan nonton video setiap dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kan next selanjutnya bye hujan guys hujan hujan hujan